Oke sobat mata hobi dan gadget balik lagi sama gua kali ini gua ada di meja nih ada beberapa kamera instax dari Fujifilm kali ini spesial gue pengen bahas instax dari Fujifilm nih yang jadi topik pembicaraan kali ini adalah si instax square 6 atau instax sq6 ini keluaran 2018 langsung aja kita ceki ceki boxnya ya ini tampilan depannya disini ada gambar produknya by Fujifilm Oke kita lihat samping-sampingnya nih Nah ini format ukuran dari film cetekannya guys Nah ini ntar gua pengen bahas lebih lanjut sih tapi real life formatnya seperti ini kemudian ini nah ini seru nih ini fitur yang paling kerennya sih jadi ada beberapa mode nanti nanti gua bahas bahas ini produknya lagi nah ini kita dapat beberapa filter dari untuk flashnya dia nih ada tiga yang kerennya itu lu gak perlu beli lu dapet tiga biji gratis dari dia nah ini belakangnya seperti biasa ada keterangan macem-macemnya spesifikasinya barcode dan keterangan yang lain-lain langsung aja gua buka kayak gini dapet warna tikar seperti biasa dari toko yang dimana waktu itu gua beli nah ketika dibuka langsung ada petunjuk ini how to open the box gitu ya oke kayak gini guys lalu ada ini caution on handling the Instax film pack kayak warning gitu ya biar lu lebih hati-hati manual book manual guide terdiri dalam berbagai bahasa seperti bisa dilihat di sini nah ini kayaknya penting nih sebelum lu mainin atau sebelum lu ngulik mending lu baca dulu nih sampai habis ya kan terserah lu mau bahasa Inggris mau bahasa Spanyol bahasa Denmark pokoknya ini penting ya nah di dalamnya ini seperti lu lihat kita dapet strap dapet strap lalu disini tadinya ini adalah baterai ya guys baterainya nanti gua kasih lihat disini tadinya itu baterai nah ini filter flash yang tadi gua bilangin nih jadi lu dapet warna orange dapet warna hijau dan ungu yang mana udah gua tempelin di kamera gua nah oke jadi buka ini dulu lu ambil ini dulu ini lu copot baru lu masih di bubble wrap nih ini pagelannya ini gua sengerin dulu oke kayak gini bendanya kita lihat nah kenapa disini di meja gua ada juga instax mini 9n 11 karena gua pengen ngebandingin ukurannya sih guys sama mungkin beberapa fiturnya ya nah kalau sobat mata hobi dan gadget tau jadi perbedaannya sebenernya dari satu sama lain ini dia ada pada ukuran filmnya yang ini mereka ini 9 dan 11 ini filmnya bisa dilihat jadi lebih kecil ya yang ini square jadi satu banding satu jadi kayak format instagram gitu lah satu banding satu yang mana nanti gua coba kasih lihat ke lu hasil-hasil dari foto dari doi nah tadi kita mulai dari sini deh nah ini tempat baterai tempat baterai udah gua pasang lah dua gigi ini ukuran ini ada on dan off disini on dan off ini filter sorry ini flash nah ini filter tadi gua bilang yang ungu nih jadi lu tinggal pasang disini jadi nanti ada efek-efek tersendiri gitu di gambar dari foto lu ya kan ini shutter button disini ada ini adalah tombol self timer sorry ini adalah lampu self timer jadi kalau ada mode self timer disini ntar yang kedip-kedip tuh disini itu tandanya buat self timer ini viewfinder lensa ini ada mirror buat selfie mode jadi disini ada selfie mode ini sensor yang mana banyak orang yang kurang paham jadi kalau lu foto ini kalau bisa jangan lu tutupin ya seperti ya kamera pada umumnya ini ada besi handle ada dua kiri ke kanan buat strap buat strap yang belum pernah gua pake masih steering lalu ini ada buat tripod guys jadi ini manfaat banget sih jadi kalau lu kemana-mana pengen foto lo steady segala macem pengen self timer bisa pake lu banget Nah ini kita bedah belakangnya, ini ada layar kecil menunjukkan jumlah dari film lo ya, jadi sisanya berapa ntar dikasih tau disini kalau habis yaudah tulisannya S Nah ini ada mode-modenya, gue coba nyalain aja, lebih enak jadi jelasinnya, jadi disini gue dapet, gue beli varian warnanya yang tuh Graphite Grey ya Jadi varian warnanya tuh sebenernya banyak, ada putih, ada Ruby Red, putih tadi Pearl White, ada Blush Gold, Aqua Blue, nah ini gue Graphite Grey karena emang gue pengen yang warna abu-abu Nah disini beda dengan si Insta, kita komparasi dikit deh, kalau si Mini Mini ini biasanya dia mode-nya dikit atau dia cuma bisa otomatik doang Nah kalau di Square Series ini, dia emang kayaknya si Fuji ini effort banget bikinnya ya, jadi emang dia kayak coba maksimalin di satu kamera ini, seri-seri Square sih biasanya Dan ini adalah Instax analog pertama dari Fuji, jadi ada juga yang analog itu SQ10, kalau ini SQ6, nah SQ10 itu hybrid, analog dan digital, jadi di belakangnya ada layar gitu Nah ini, jadi kalau Instax itu dia, udah dari sananya mereka, kalau foto itu ada flashnya, karena Fuji pengen tiap, ciri hasil Fuji itu pengen tiap fotonya itu jelas banget gitu loh Nah kayak sharpness-nya segala macem Dan disini kerennya dapet fitur flash suppressor, jadi kalau lo pencet, otomatis dia nggak pakai flash Ini self timer Nggak nyala karena film gue abis, oke Ini mode, nah ini mode-nya banyak Oke lo lihat Ini auto Kemudian ada Kemudian ada selfie mode, jadi lo tinggal Megang gini ngaca Pakai di kamera selfie ini yang mereka kasih Terus ada macro Macro mode itu ada tips Penting sih dari gue Jadi kalau macro itu kan lo buat foto Yang deket banget gitu ya Jadi kalau di viewfinder ini Lo bisa lihat Dia ada lingkaran Di tengah-tengahnya Nah kalau mau macro mode itu Lingkaran di tengah-tengah itu Jadi Komposisinya untuk di macro mode itu jadi Pojok kanan atas dari Bidang foto lo Jadi itu sih Jadi biar lo nggak salah Lo lebih baik Lebih ngulik lagi aja Ngulik sendiri Terus ada Landscape mode Landscape mode ini buat lo foto Dari jauh Landscape gitu Ada double exposure disini yang tentunya sangat Sangat paling menarik sih Jadi lo bisa Lo foto dulu di satu sisi Lo foto lagi di sisi lain Nah itu bisa double exposure gitu Dan mesti sering-sering ngulik juga Ada lighten Dan Lighter Dan darker Jadi kalau Lo nggak mau pakai auto Misalkan ruangannya terlalu gelap Kondisi Lo foto terlalu gelap Lo bisa Lighten Atau Darken Gitu sih Kemudian Kita coba lihat hasil-hasil fotonya Nah sekarang gue mau ngasih unjuk hasil-hasil foto dari Instac SQ6 ini Tapi Pertama kita mesti cari tahu dulu Gimana sih cara copot dan masang si film packnya itu paling penting ya kan Nah ini udah abis Ini udah abis geng Jadi ya tinggal lo buka Seperti ini wujudnya Cabut aja Nanti masangnya juga kayak gitu Jadi lo ketemuin Si kuning-kuning di film pack ini dengan Yellow line yang ada di Dalamnya ini Jadi si kartrisnya Plek gitu Nah ini kebetulan gue beli Kemarin ya Di Focus Nusantara Dia Neat banget si packagingnya nih Ada Disiapkan oleh siapa Dibungkus oleh siapa Dikirim oleh siapa Tanggal sekian Dan si Sealnya ini bisa Lo jadiin Gantungan kunci Gantungan kunci Nantinya Jadi ini keren sih Kayaknya oke kalau Mau nyari film-film pack Atau kamera-kamera Fujifilm Insta Ini disini ada kayaknya Nanti kita buka dulu deh Langsung aja Langsung aja Oke Plus bubble wrap juga Oke Oke Nah ini geng Instax square instant film Lo jangan sampai ketukar Karena instax dari Fujifilm itu ada 3 Mini Seperti si 9 dan 11 ini Itu makanya Instant film yang mini Yang square ya pakai format square 1 banding 1 Ada lagi yang wide yang gede Itu dua kalinya si mini Ukuran filmnya Itu beda lagi Kita pakai yang ini Jadi gampang sih Ya udah lu tinggal Tinggal Kayak gini Lo bekin Bunting dikit biar api Nah ini Ini kerennya kayak Bungkus Bagus Ice cream gitu Coy Terus ini Ya udah deh Lu buka Nah ini ada tulisan Kayak warning gitu Jangan lu pegang pakai jari Sebenernya gak apa-apa juga sih Mulai Sepengalaman gue Kayak Gapapa gitu sih sebenernya Lalu pegang-pegangnya juga Oke jadi Cara masangnya kayak gini Kayak tadi yang gue jelasin Jadi lu ketemuin si kuning ini Kuning cartridge Dengan kuning Penanda yang ada di Kamera Udah lu tutup Beres Nyalain kameranya Dan lu Mesti pencet shutter Shutter buttonnya sekali Buat dia ngeluarin si Pelindung dari si Instant filmnya Ini gue matiin aja flashnya Setelah itu lu bebas bereksperimen Dengan Kamera Fujifilm Instax SQ6 Punya lu guys Nah itu tadi Cara masang Si Instant filmnya Ini gue kasih unjuk sedikit Contoh-contoh Dari hasil fotonya Dikit aja Karena biar Lu pada ngulik sendiri Mendingan Saran gue Nah ini ada foto-foto Sedikit Nah ini Adalah Gue pake mode Lighter ya Jadi ini Kondisi Ruangannya Waktu itu gue foto Gelap gitu Tahun baruan Dan gue pake Flashnya gue nyalain Light mode Juga gue nyalain Jadinya seperti ini Terus Gue pake si Flash filter ungu ini Jadi Agak-agak Ada nuansa Keungu-unguan gitu Nah ini Dua-duanya Auto Lokasi sama Gue fotoin Temen-temen juga sama Bedanya yang satu Pake si flash filter Si flash filter warna ungu Cuman Jadinya Kayak agak lebih Gelap kali ya Itu sih Bedanya gitu Sebenernya kalo general ya Kalo foto general Emang Enakan sih lu pake mode Automatic ya Tapi Ini Fitur yang dikasih Fuji ini Udah Banyak banget Jadi Lebih baik lu ngulik sendiri Karena dia kayak fitur banget sih XQ6 ini Dan Worth it banget sih Untuk di harga sekitar Dua Ribu K gitu lah Minimal Nanti Gue pengen bahas Si seri si Mini ini ya Disini gue udah ada Mini 9 Mini 11 Nanti gue pengen bahas juga Senama yang white Juga nanti Belom bokul Tapi gue pengen Kalo ada gue pengen bahas juga Itu aja sih Oke Sobat Mata Hobi dan Gadget Itu dia Tadi review singkat gue Mengenai Fujifilm Instax SQ6 Jangan kemana-mana Ntar gue pengen bahas ini dua ya Mini 9 dan 11 Stay tune terus di Mata Hobi dan Gadget Jangan lupa subscribe Sama nyalain notifikasi tentunya Salam Mata Hobi dan Gadget Mata Hobi dan Gadget tim Hori Tepang Hori Hori Saat 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 Terima kasih.